Hari ini dengan khutbah berjudul Tuhan akan menghukum bumi. Mari kita luangkan waktu untuk mempelajari nubuat dalam kitab Yesaya bersama-sama dan memeriksa alasan mengapa seluruh dunia akan menghadapi penghakiman Tuhan. Mari kita lihat kitab Yesaya pasal 24 ayat 1. Sesungguhnya, Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya, dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bagaimana keadaan bumi? Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bukan kita manusia yang mengatakan bahwa bumi akan ditanduskan dan dijarah. Tuhan sendiri yang mengatakan hal ini. Ayat 4 Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya. Apa yang mereka melanggar? Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Ayat 6 Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi. Pohon anggur merana dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti. Keramaian orang-orang yang beriaria sudah diam. Dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Dalam ayat 11 dikatakan bahwa kegirangan sudah hilang. Dan dalam ayat 13 ada tertulis bahwa beginilah akan terjadi di atas bumi di tengah-tengah bangsa-bangsa. Inti Yesaya pasal 24 adalah bumi akan dihukum oleh Tuhan. Kita harus memahami alasannya dengan saksama. Kita semua, manusia, adalah jiwa-jiwa berdosa yang diusir dari sorga ke bumi ini, kota perlindungan. Tuhan telah memberikan kesempatan untuk bertobat kepada jiwa-jiwa yang berbuat dosa. Peraturan, ketetapan, dan hukum Tuhan semuanya berisi pengampunan dosa. Namun, mereka melanggar undang-undang dan ketetapan. Dengan kata lain, mereka tidak menaatinya. Oleh karena itu, apa yang akan dihasilkan? Melalui hukum perjanjian baru, Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk diampuni dari dosa-dosa yang berat dan tak terampuni yang telah mereka lakukan. Tetapi mereka menolaknya. Juga, apa yang telah dilakukan musuh iblis? Setan telah dengan licik mengubah waktu dan hukum yang ditetapkan Tuhan sehingga orang-orang di dunia tidak dapat menaatinya. Itulah sebabnya Tuhan terus-menerus mengutus para nabinya di setiap zaman untuk memimpin umat manusia kepada pertobatan dan melakukan upaya besar untuk menyelamatkan mereka. Namun, mereka tidak mendengarkan. Jadi, apa yang dia lakukan di akhir zaman? Meskipun dia mengutus malaikat dan nabi, mereka tetap tidak mendengarkan. Jadi, Tuhan sendiri datang ke bumi ini pada akhir zaman ini untuk mengajar umat manusia secara langsung. Dia berkata kepada semua umat manusia yang hidup di bumi ini, barang siapa yang haus secara rohani, datanglah kepadaku dan minumlah air kehidupan. Kita dapat menganggap zaman roh kudus sebagai kesempatan terakhir ketika roh dan pengantin perempuan memanggil umat manusia. Untuk menyelamatkan umat manusia, Tuhan menggunakan korban binatang di zaman Bapak. Pada zaman perjanjian baru, Dia datang ke bumi ini dalam tubuh dan memberitakan perjanjian baru selama tiga tahun pada kedatangannya yang pertama dan 37 tahun pada kedatangannya yang kedua. Jika dunia masih tidak berbalik, tidak ada lagi peluang yang tersisa. Tuhan memberi mereka kesempatan pada zaman Bapak dan pada zaman anak. Pada zaman roh kudus, Tuhan memberikan satu kesempatan terakhir. Tetapi jika orang juga menolak ini, apa yang akan terjadi dengan bumi? Bumi akan benar-benar dihancurkan dan dijarah sepenuhnya. Peristiwa seperti itu pasti akan terjadi. Tuhan kita penuh kasih. Bukankah Dia lambat untuk marah? Tuhan itu kasih dan lambat marah. Untuk pertobatan orang-orang di bumi, Dia mengatur berbagai peristiwa dan bahkan datang ke bumi ini dalam tubuh. Dia menciptakan pelajaran Sodom dan Gomorrah serta Nuh dan membuka jalan bagi mereka untuk menerima pengampunan dosa. Namun, orang-orang tidak menerimanya. Jadi, apa yang akan terjadi pada akhirnya? Tanah itu akan menerima hukuman menjadi tandus dan hancur. Jika kita hanya melihat ayat ini secara singkat, mudah untuk berpikir secara keliru. Bukankah Tuhan tidak berbelas kasihan? Tetapi pada kenyataannya, Tuhan sangat lambat untuk marah. Namun, penduduk bumi ini memberontak. Mereka meremehkan ketetapan, hukum, dan peraturan Tuhan. Mereka dengan mudah mengeluarkan kata-kata kasar seperti, Saya lebih suka tidak percaya daripada menaati hukum Tuhan. Dengan itu, tidak ada lagi peluang yang tersisa bagi mereka. Tuhan menunggu umat manusia pada zaman Bapak dan pada zaman anak. Karena mereka berpaling bahkan di zaman roh kudus terakhir, Tuhan tidak bisa lagi menganugerahkan kasih karunianya kepada mereka. Itu karena Tuhan ingin anak-anaknya yang bertobat kembali ke kerajaan sorga secepat mungkin. Mereka yang tidak memahami kehendak Tuhan mungkin berkata, Apakah Tuhan perlu melakukan sedemikian hanya karena kita tidak menaati hukumnya? Namun, bukankah kita adalah para malaikat yang melakukan dosa yang tak terampuni di sorga dan dilemparkan ke bumi ini kota perlindungan? Tuhan terus-menerus mengirimkan pesan kepada umat manusia bahwa Dia sangat mengasihi mereka. Itulah sebabnya Dia berkata, Untuk diampuni dari dosa-dosamu, engkau harus mengikuti jalan ini. Inilah sebabnya mengapa perintah dan hukum yang telah Tuhan berikan kepada kita sangat penting. Itu bukan sesuatu yang harus kita lakukan dengan enggan dibawa beban keagungannya, hanya karena itu adalah perintah Tuhan. Haruskah saya pergi ke gereja pada hari sabat atau tidak? Saya merasa sedikit terganggu hari ini. Apa aku benar-benar harus pergi? Jika ada yang berpikir seperti itu, mereka pasti harus memikirkan masalah ini yang berlanjut dari sorga. Mereka perlu memahami mengapa Tuhan menekankan hukum seperti itu. Ada tertulis bahwa bumi akan benar-benar dihancurkan dan dijarah sepenuhnya. Dalam 1 Yohanes pasal 4, ada tertulis, Tuhan adalah kasih. Tuhan tidak ragu-ragu untuk melalui banyak kesulitan dan penderitaan, dan bahkan menumpahkan darahnya di atas salib untuk anak-anaknya, meskipun dia tidak berdosa. Mengapa Tuhan yang penuh kasih mencatat nubuat-nubuat yang serius ini dalam Yesaya pasal 24? Semuanya, perintah Tuhan bukan hanya berisi, ayo pergi karena hari sabtu adalah hari sabat. Karena kehendak Tuhan yang mendalam terkandung di dalamnya, mereka yang tidak menaati perintah Tuhan, pada kenyataannya, menolak semua kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Dengan kata lain, Tuhan tidak perlu memperhatikan kita, orang berdosa yang melakukan dosa di sorga dan telah dilemparkan ke bumi. Namun, Dia mengasihani kita turun ke bumi ini mengenakan kemah daging dan terus-menerus memberitakan pesan keselamatan. Tuhan telah melakukan semua yang Dia bisa. Dalam Alkitab, itu hanya dicatat sebagai hukum, ketetapan, peraturan, dan perintah. Tetapi bukankah itu mencakup kasih dan belas kasihan Tuhan yang benar-benar tak terbatas? Namun, umat manusia terus menolaknya. Katakanlah kalian memiliki makanan lezat dan ingin membaginya dengan tetanggamu, jadi dengan niat baik dan berkata, coba makan ini, tetapi jawabannya saya tidak mau. Kadang-kadang, kalian meminta mereka lagi tetapi mereka masih menolaknya. Semuanya, apa yang akan kalian lakukan jika berulang kali ditolak? Apakah kalian ingin berbagi dengan mereka lagi? Sama halnya dengan Tuhan kita. Dalam jangka waktu yang lama, Tuhan mengutus para nabi dan mendirikan sebuah sistem dengan merenungkan. Metode mana yang lebih baik untuk memberikan kesempatan pertobatan kepadanya? Pada akhirnya, bukankah Dia memilih untuk mengorbankan dirinya di atas salib? Melalui darahnya yang ditumpahkan di sana, Dia membuka jalan perjanjian baru, sehingga umat manusia dapat kembali ke kerajaan sorga. Namun, jika mereka masih tidak menerima ini, tidak ada jalan lain yang tersisa. Sebab itu, sumpah serapah akan memakan bumi. Dan apa yang terjadi pada penduduknya? Penduduknya akan mendapat hukuman. Bagaimana kita bisa tahu bahwa mereka menolak untuk menerima belas kasihan Tuhan? Melalui tindakan mereka, mereka melanggar hukum dan ketetapan Tuhan, mengabaikan peraturan dan ketetapannya. Semua orang lain, kecuali orang-orang Sion, bertindak dengan cara ini. Bukankah ini tepatnya mengapa ada tertulis bahwa keselamatan dan hidup yang kekal ada di Sion? Tuhan berkata, Jika kamu adalah umatku, masuklah cepat ke Sion. Mereka yang tidak memasuki Sion semuanya menandakan satu hal, tekat mereka untuk menolak kehendak baik Tuhan. Oleh karena itu, mereka akan dihakimi dan dihukum karena dosa asal mereka. ketika kita melihat semua tanda yang terjadi di sekitar kita, seperti perang, bencana alam, dan gempa bumi, tidak bisakah kita memahami bahwa sekaranglah saatnya kita harus pergi dan mengajar mereka perintah, ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan? Kita harus pergi untuk menginjil dan mengajar dengan rajin. Umat manusia harus datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Berkata, Wah, inilah caranya kita dapat menerima pengampunan dosa. Tetapi sebaliknya, mereka menolak. Berkata, Saya tidak punya waktu. Setan telah membuatnya seperti itu sehingga orang-orang berdosa sorgawi yang dilemparkan ke bumi ini menolak pesan pengampunan dosa. Dengan cerdik, dia mengubah waktu dan hukum sehingga itu menjadi umum. bagi semua orang. Mengikuti jalan pengampunan dosa yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia adalah cara terbaik untuk hidup di bumi ini. Mengapa istilah hukum dan ungkapan perjanjian kekal muncul berulang kali? Semua ini adalah kesempatan khusus yang diberikan kepada umat manusia yang melakukan dosa yang layak menerima kematian kekal di sorga untuk menerima pengampunan dosa. Namun, karena mereka berkata, aku tidak akan mengikuti mereka. Aku terlalu sibuk dengan hal-hal lain. Seberapa besar ini tindakan menentang niat baik yang diberikan oleh Tuhan? Kita benar-benar tidak dapat membayar dosa yang kita lakukan di sorga dengan apapun dari dunia ini. ketika roh dan pengantin perempuan memanggil mereka yang telah bertobat harus datang dengan cepat dengan berkata, aku bertobat. Ampuni aku dan tunjukkan rasa hormat dan kepatuhan mereka pada ketetapan, peraturan, dan hukum perjanjian baru. Mari kita membuka kitab Roma pasal 6. Dalam pasal 6 ayat 18, dikatakan, Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bagaimana kita dapat dibebaskan dari dosa-dosa kita? Bukankah melalui pengampunan dosa? Apa yang dikatakan ayat 17 tentang Tuhan yang mengampuni dosa kita? Syukurlah kepada Allah. Sekarang tampaknya saatnya bagi kita untuk memahami dengan benar aspek mendasar dari dunia rohani kita dan menyadari bahwa hari sabat memegang posisi yang lebih penting daripada apapun di dunia. Tidak perlu menimbang hal-hal dunia dengan hal-hal Tuhan. Hanya menempatkan mereka pada skala sudah tidak menghormati Tuhan. Ada tertulis di Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Kita dapat memahami upah dosa sebagai akibat dosa. Apa akibat dari dosa-dosa kita? melalui kematian, dosa-dosa kita dilunasi. Semuanya, apakah kita menerima hukuman mati hanya karena melanggar undang-undang lalu lintas? Itu disebut pelanggaran. Misalnya, seseorang membuang rokok di jalan dengan sembarangan. Apakah mereka akan dihukum mati? Orang-orang seperti itu tidak menerima hukuman mati. Lalu, jika seseorang menerima hukuman mati, itu menunjukkan bahwa dia telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Di desa global kita, masih ada beberapa negara di mana sistem hukuman mati berlaku. Di negara-negara itu, bukankah hukuman mati dijatuhkan untuk kejahatan yang sangat kejam dan keji yang tidak boleh dilakukan? Dosa yang kita lakukan adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Jadi, ada tertulis, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah, kasih karunia apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bukankah ini sebabnya hidup yang kekal dijanjikan kepada mereka yang diampuni dari dosa-dosanya? Perintah-perintah Tuhan bukan hanya tentang mengatakan, ini penting dengan kata-kata. kita tidak boleh hanya mengatakan, peliharalah ini karena ada dalam pasal dan ayat tertentu dalam Alkitab. Cobalah untuk membuat hubungan dengan hal-hal sorgawi. Tuhan mengampuni orang berdosa yang telah melakukan perbuatan jahat di sorga, bukan hanya dengan firmannya, aku mengampuni kamu, tetapi melalui kematiannya. Bukankah dia menetapkan kebenaran yang memungkinkan kita untuk mengambil bagian dalam darahnya yang berharga? Meskipun demikian, orang tidak melakukannya, tetapi menghancurkan, mengejek dan mengabaikannya, tidak ada kesempatan lagi. Karena semua perjanjian Tuhan digenapi dengan pengorbanannya, kita tidak boleh menganggap enteng atau mengabaikannya. Mari kita lihat Yeremia pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan, apa yang akan dia adakan? Mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dalam ayat 32, ada tertulis, Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Dalam ayat 32, ada tertulis, Mereka melanggar perjanjianku yang berarti bahwa mereka tidak menaatinya. Tuhan terus memberi kita kesempatan di zaman Bapak, zaman anak, dan zaman roh kudus. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang akan dia taruh? aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bagi mereka yang telah menerima jalan pengampunan dosa, di mana hukum Tuhan? Tuhan akan mengukirnya di hati mereka. Mari kita lihat Yesaya pasal 51 ayat 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan, apa yang telah mereka simpan? Pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Dengan kata lain, Tuhan bermaksud, jalan yang kamu lalui adalah jalan yang benar. Jadi jangan takut bahkan jika orang menghalangi kamu. Sorga adalah tempat di mana kita akan hidup selamanya. Sebab nengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Bagi mereka yang menerima pengampunan dosa dari Tuhan dan berjalan di jalan keselamatan, bukankah kasih karunia ini dipelihara dan bertahan selamanya? Itulah sebabnya Tuhan berkata, janganlah takut jika diaibkan oleh manusia dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Mereka yang menerima ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan menjadi santapan singa. Mereka bahkan menjadi lilin manusia dan dibakar sampai mati. Dengan cara ini, dengan berbagai metode kejam, setan mencoba menghalangi jalan pengampunan dosa dari Tuhan. Namun, mereka yang memiliki telinga untuk mendengar suara Tuhan harus kembali kepada Tuhan di setiap zaman. Karena itu, untuk memberikan kembali kepada anak-anaknya kebenaran pascah perjanjian baru yang telah disembunyikan selama lebih dari 1.600 tahun, Tuhan mendirikan gereja dengan nama resmi gereja Tuhan di zaman roh kudus. Itulah sebabnya dia berkata, kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Dia bermaksud bahwa orang-orang seperti itu adalah umatnya, bukan mereka yang hanya berseru. Tuhan, Tuhan. Mari kita kembali ke Yeremia pasal 31. Jalan yang kita lalui adalah jalan kebenaran, jalan yang benar, jalan menuju kerajaan sorga yang kekal, dan jalan yang dibuat Tuhan bahkan melalui kematiannya. Karena itu, kita tidak boleh mendengarkan orang lain yang mencoba menggoda kita dan memutarbalikan jalan. Mari kita lihat ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni. Apa yang akan Tuhan ampuni? Kesalahan mereka. Apa yang telah kita lakukan? Tentu saja, itu termasuk dosa yang kita lakukan di bumi ini. Tetapi dia bahkan akan mengampuni dosa mengerikan yang kita lakukan di sorga. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. perjanjian apa yang dia buat untuk tujuan ini? Bukankah dia menetapkan perjanjian baru? Dalam Yesaya pasal 24, tertulis bahwa bumi akan menjadi sunyi dan hancur karena mereka melanggar perjanjian abadi, yaitu perjanjian baru. Itu karena mereka tidak menaati perjanjian baru, tetapi mengabaikannya. Mereka seperti tetangga yang terus menolak makanan. Jika kita menawarkan makanan dengan niat baik tetapi mendengar, tidak, saya tidak makan makanan seperti itu, kita akan merasa tidak senang. Terlebih lagi ketika Tuhan diabaikan meskipun menawarkan tubuhnya sendiri untuk orang-orang berdosa yang melakukan dosa yang tak terampuni dan membuat jalan hidup bagi mereka, sekarang, tidak ada jalan lain yang tersisa. Bukankah penghakiman Tuhan yang adil akan diberikan? Jadi, apa yang pasti dituruti oleh keturunan perempuan lainnya, mereka yang berdiri di sisi Tuhan? Mari kita lihat adegan itu. Wahyu pasal 14. Mari kita lihat ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Apa yang mereka menuruti? mereka menaati perintah-perintah Tuhan. Mengapa firman ini dicatat? Karena orang-orang ini telah menerima anugerah keselamatan Tuhan dan memahami kerja keras bapak dan ibu yang berkorban untuk pengampunan dosa. Bukankah ungkapan perintah Tuhan selalu mengikuti mereka seperti pembuktian? Mari kita lihat ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. karena perintah-perintah Tuhan sangat penting, hal-hal sorgawi harus selalu diutamakan. Mari kita lihat Kitab Wahyu Pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu yaitu setan kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Apa yang mereka turuti? Yang menuruti hukum-hukum Allah. Naga itu, yaitu setan, sangat marah kepada perempuan itu. Mereka adalah musuh. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa perempuan berada di sisi yang berlawanan dengan setan, bukan? Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Apa yang mereka turuti? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. dalam kejadian pasal tiga, Tuhan sudah menetapkan permusuhan antara setan dan perempuan, Hawa. Tuhan berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. oleh karena itu, melalui wahyu pasal 12 ayat 17, kita dapat memahami bahwa hanya mereka yang menuruti perintah Tuhan yang berdiri di sisi yang berlawanan dengan setan, bukan? Bukankah ada tertulis bahwa naga pergi berperang melawan perempuan? kemudian, menurut nubuat dalam kejadian pasal 3, bukankah perempuan yang menentang naga itu menandakan ibu sorgawi yang dinubuatkan sebagai ibu dari semua yang hidup? Oleh karena itu, ciri orang yang berdiri di pihak ibu adalah bahwa mereka pasti menaati perintah Tuhan. Mereka menerima kebenaran pengampunan dosa yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia. dengan mengatakan, aku akan selamanya bersyukur, memuliakan dan memuji Bapak dan Ibu karena mengampuni dosa-dosaku dan mengizinkan aku masuk ke dalam kerajaan sorga dan mengikuti dia dengan setia. Ini adalah satu-satunya orang di bumi ini yang tidak berdiri di sisi setan. Mereka berdiri di sisi Tuhan. Menurut Wahyu pasal 13, apa yang terjadi dengan yang lain? Seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang tidak menerima perintah Tuhan. Mereka tidak menaati hukum Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sama sekali menolak untuk menerima perjanjian baru. Ketika Tuhan datang ke bumi ini untuk memberi umat manusia hukum perjanjian baru, bukankah Dia dengan jelas menyatakan, ini diberikan untukmu? Mari kita lihat ayat 7 dalam kitab Lukas Pasal 22. Lukas Pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba pascah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes. Katanya, Pergilah, persiapkanlah perjamuan pascah bagi kita supaya kita makan. Mari kita beralih ke ayat 14. Ketika tiba saatnya untuk pascah, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan pascah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Mari kita pergi ke ayat 19 lagi. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Untuk siapa itu diberikan, Yesus berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Hasil dari pengorbanannya di atas salib adalah perjanjian baru. Bukankah itu adalah hukum, ketetapan, peraturan dan perintah Tuhan? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Apa yang harus kita lakukan? Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah apa? Adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi siapa? Bagi kamu. Dia memberikan roti dan anggur untuk kita. Perjanjian baru adalah hukum perjanjian yang ditetapkan Tuhan bagi orang-orang berdosa yang melakukan dosa di sorga dan dicampakkan ke bumi ini. Namun, itu menghilang selama abad kegelapan. Untuk alasan ini, apa yang Tuhan katakan akan dia lakukan di akhir zaman menurut Mika Pasal 4? Karena tidak ada satupun yang melaksanakan reformasi kebenaran. Padahal mengaku reformasi agama, dia datang untuk kedua kalinya bagi mereka yang menunggunya. Karena tanpa kedatangannya, tidak ada jalan atau jalan bagi kita untuk menerima pengampunan dosa. Jadi, bukankah dia datang ke bumi ini untuk kedua kalinya dan mulai mengajar umat manusia tentang jalannya, seperti yang dinubuatkan dalam Mika Pasal 4? Tuhan kita telah memimpin jalan Injil ini, tidak berhemat di tengah semua kesulitan dan penderitaan. Bukankah hukum yang dia berikan kepada kita lebih berharga dan lebih bernilai daripada ribuan keping emas? Tanpa ini, tidak akan ada cara bagi kita untuk kembali ke kerajaan sorga. Bumi akan dihancurkan dan ditanduskan, dan penduduknya akan pergi ke tempat penghukuman di mana mereka akan disiksa selama-lamanya. Hanya karena Bapak dan Ibu telah datang dan memanggil kita dengan berkata, Marilah, maka semua anggota keluarga Sion kita di seluruh dunia dapat berada di sini hari ini. Marilah kita mengukir dalam hati kita pascah perjanjian baru, hukum kehidupan, sampai akhir. Tidak hanya itu, kita harus melakukan hal yang sama dengan hari Sabat, peraturan persepuluhan, dan semua peraturan lainnya. Ini termasuk peraturan tentang baptisan dalam nama Bapak Anak dan Roh Kudus, dan peraturan mengenakan tudung selama ibadah. Tuhan tidak menetapkan ini dengan sia-sia, jadi kita harus selalu memikirkan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita memahami dengan benar dari mana kita berasal, dan kemana kita akan pergi. Kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang paling normal jika dilihat dari dunia rohani. Orang-orang di dunia terus berpaling dari kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Itulah sebabnya Tuhan patah hati. Meskipun dia membuktikan dan menyatakan kasihnya bahkan sampai mati, mereka tidak menerimanya. Itulah sebabnya dalam Matius Pasal 7, dia berkata, Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mereka mungkin berkata, Demi namamu, kami mengusir setan dan melakukan banyak mukjizat. Namun, Yesus akan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Itu karena umat Tuhan ditakdirkan untuk berjalan di jalan pengorbanan dan pengampunan dosa yang telah Tuhan tetapkan. Tuhan akan bertanya kepada mereka, Kapan kamu memelihara hari sabat? Apakah kamu pernah merayakan paskah? Tuhan adalah kasih. Karena sifatnya adalah kasih. Dia memberikan kasih yang berlimpah kepada umat manusia, namun orang-orang menolak bertobat. Apa yang harus dilakukan ketika orang-orang seperti itu diadili di pengadilan sorgawi? Jadi, kita harus mengikuti semua peraturan, ketetapan, hukum, dan ajaran Tuhan Bapak dan Tuhan Ibu. Mari kita merenungkan diri kita sekali lagi dengan mengingat bahwa semua hal ini adalah bagian dari proses berjalan di jalan pengampunan dosa. Kita perlu mengatur ulang semuanya lagi. Kita harus dengan hati-hati mengukir firman Tuhan di dalam hati kita dan sebagai keturunan perempuan lainnya, mematuhi perintah Tuhan sampai akhir dan mengajarkannya kepada semua orang. Tuhan berkata, Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita harus mengajarkan apa yang diperintahkan Tuhan, bukan ajaran kita sendiri. Saya berharap bahwa kalian akan menjadi orang yang mengajarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada semua bangsa dan memimpin dunia untuk berjalan di jalan ini bersama-sama. Saya mengucapkan terima kasih, pujian, dan kemuliaan abadi kepada Tuhan Elohim yang telah memberikan kasih karunia pengampunan dosa yang besar kepada kita. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati. Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu.